Nunggu Imam Mahdi saja Untuk tegaknya khilafah itu kan Imam Mahdi yang melakukan Ada kitab yang judulnya Al-Mahdi Masbukun Bidaulatil Islamiyah Tulisan Sheikh Basam Al-Jarrar Imam Mahdi itu didahuli oleh tegaknya daulat islamiyah Imam Mahdi itu didahului oleh tegaknya khilafah Di antara dalil bahwasannya khilafah itu tegak sebelum Imam Mahdi Itu adalah apa yang diruyatkan oleh Imam Ibn Majah Dan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Suhihain Beliau katakan hadis ini sanatnya suhih menurut Imam Bukhari dan Muslim Dan ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi Rasulullah katakan Akan berperang di sisi perbendaraan kalian Yakni di sisi Ka'bah Salah satun tiga orang Kulluhum Ibn Khalifah Ketiganya itu adalah anak seorang khalifah Dan seterusnya hadis ini Bercerita tentang kemunculan Imam Al-Mahdi Di ujung hadis dikatakan Fa'innahu khalifatullahi Al-Mahdi Maka sesungguhnya dia itu adalah khalifatullah Al-Mahdi Hadis ini menyebut bahwasannya munculnya Al-Mahdi Itu setelah wafatnya seorang khalifah sebelumnya Yang ketika itu terjadi kisruh Dan Al-Mahdi lah yang kemudian Meredakan kekisruhan diantara putra-putra khalifah tersebut Ini salah satu dalil bahwasannya khalifah itu ada sebelum Imam Al-Mahdi Mungkin orang berkata bahwasannya Khalifah disini adalah Para raja-raja yang ada di Saudi Arabia Nah sebagian orang mungkin ada yang berpikiran begitu Para pangeran berkelahi nanti muncul Al-Mahdi Pemahaman seperti itu keliru dari beberapa sisi Yang pertama bahwasannya Penguasa-penguasa pasca runtuhnya Turki Uthmani Itu tidak ada seorang pun yang layak menyandang gelar khalifah Mereka sendiri tidak menggelari dirinya khalifah Umat juga tidak menyebut mereka sebagai khalifah Jadi secara tekstual maupun konteks itu berbeda Raja yang ada sekarang, penguasa presiden maupun kepala negara yang lain itu bukanlah khalifah Mereka tidak mau disebut itu, umat juga tidak begitu Yang kedua faktanya khalifah itu adalah riasatun amah Kepemimpinan umum bagi kaum muslimin Untuk apa menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama Sekarang ini tidak ada Tidak ada kepala negara yang mengklaim dirinya begitu Dan juga tidak ada umat atau ulama yang mengklaim begitu Kecuali mungkin segelintir orang-orang yang kacau Sampai mengatakan Donald Trump juga khalifah Nah ini di luar hitungan Ini alasan pertama Yang kedua, riwayat yang lain Tentang kemunculan al-Mahdi Misalnya, hadis Ummu Salamah Ya kunu ikhtilaf inda mauti khalifatin Akan ada ikhtilaf, pertentangan pada saat wafatnya seorang khalifah Di saat itulah kemudian muncul al-Mahdi